Pemirsa, meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Presiden menginstruksikan agenda-agenda strategis nasional tetap harus dilanjutkan. Ditambah lagi, Indonesia juga tengah mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Presiden Joko Widodo meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memprioritaskan agenda strategi nasional di bidang ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan. Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, agenda-agenda strategi nasional masih tetap harus dilanjutkan. Kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID-19. Yang pertama, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Sementara itu, untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah berencana mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Masyarakat diminta beradaptasi dengan situasi di masa pandemi COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Posisi hari ini sesuai dengan Permenkes, maka sektor industri esensial, kemudian sektor terkait perdagangan dan logistik itu tetap terbuka. Nah, oleh karena itu kita masih punya buffer. Nah, sekarang yang dilakukan adalah melihat daerah per daerah yang secara lebih mikro. Jadi melihat dari segi kabupaten, kota, kecamatan, mana yang bisa ataupun berwarna hijau berbasis data yang ada di BNPB. Nah, tadi kami rapat dengan BNPB, dengan juga dengan Bapak Penas, di mana kita sudah mendapatkan peta wilayah yang setiap hari berubah dan per hari ini ada 103 yang statusnya hijau. Nah, daerah-daerah yang status hijau ini yang tentunya bisa melakukan kegiatan new normal lebih awal dan ini didahului oleh uji coba dan yang nanti akan memutuskan daerah mana itu adalah pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota, bersama dengan Satgas COVID. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mall, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni 2020. Diikuti dengan kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan. Harapannya, dalam waktu singkat, Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan pandemi COVID-19. Tim Liputan AI News melaporkan.